Kegaduan dalam antarumat beragama Kegaduan dalam antarumat beragama Kegaduan dalam antarumat beragama Akannya kita hadir disini Protesteran kepada Dautari Janti dan Elia Merah Yang sudah membuat kegaduan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Subhanallah luar biasa sekarang girohnya umat Islam di seluruh dunia Sedang lagi di puncak-puncaknya Terutama di Indonesia sudah terbukti Beberapa hari yang lalu atau belum sampai satu bulan Itu penista agama di Indonesia Sudah empat orang dikandangkan Yang pertama berasal dari Sumatera Utara Dimana dia melakukan onani di depan Al-Quran Yang dilakukan oleh anak kecil Hanya karena dibayar oleh seseorang Rp50.000 untuk satu kali konten Dan sekarang dia sudah diciduk Dan sudah mendekam di Mapolres Atau di Ya di Kepolisian Sumatera Utara lah ya Di salah satu yang sana Kemudian ada satu lagi Uti Watimena Informasinya Uti Watimena juga sudah Diproses oleh Kepolisian Kemudian Komika dari Lampung Kemarin juga sudah diproses oleh Kepolisian dan satu lagi Salah satu anggota LSM Mahoni Yang dia menulis di Twitternya itu Sangat provokatif Dia akan memburu dan membantai Bahkan mengajak orang yang pro dengan Israel Untuk memburu setiap Islam Yang memakai kerudung dan memakai kopiah Untuk kemudian dibantui Seingat saya sudah empat orang ini Belum dalam waktu Belum dalam waktu satu bulan Mereka semuanya sudah dipolisikan Dan saat ini ya Saat ini kita juga baru tahu Ternyata ada demo yang dilakukan Tadi siang Di depan kliniknya Dr. Richard Lee Di mana dia memprotes Tentang si Elia Miron Yang mungkin sahabat Tuhan Villa Semuanya sudah tahu Apa yang disampaikan Elia Miron kemarin itu adalah Di mana dia menginginkan Adanya satu ayat direvisi Di dalam Al-Quran Luar biasa Jin dan setan saja Enggak mampu Merubah ayat suci Dalam Al-Quran Sudah pernah menyampaikan Di media massa Di mana dia Menemukan salah satu huruf Di dalam Al-Quran Itu berbeda dari aslinya Sehingga Mahfud MD meminta Semua cetakan yang berasal Dari perusahaan Pencetakan tersebut Itu ditarik Dari peredaran Dan kemudian Agar diperbaiki Itu baru satu huruf saja Salah di dalam Al-Quran Itu bisa diketahui Apalagi si Elia Miron Meminta satu ayat Di dalam Al-Quran Untuk direvisi Apa yang terjadi Maka Elia Miron Sekarang mendapatkan Apa yang harus Dia panen Dari perbuatannya itu tadi Dan ini adalah Koordinator demo Di depan kliniknya Dr. Richard Lee Mari kita dengarkan Apa tuntutan Dari koordinator demo tersebut Agenda kita ini sebenarnya Aksi damai Aksi damai Sekaligus juga Aksi protes Terhadap apa yang dilakukan Oleh Richard Lee Karena saya Atas nama Elwanto Itu sudah melakukan Dicari ini Dua kalinya nih Kemarin dia Selakan Salah satu Narasumber ya Yang sekarang Ada berbicara nih Nah yang saya Saya kasih Karena Ada Richard Lee Ini sudah tahu Elia Miron Ini di tiktok Luar biasa Dia berkomentar Salah satunya Alkota Minta direvisi Bahkan dia mengatakan Ada lebih palsu Dan sebagainya lah Nah ketika Dr. Richard Lee Ini mendengar Tiktoknya Elia Miron Kok justru diundang Orang seperti ini Ketika dia Diundang Di podcastnya itu Ya dia Akhirnya dia Menyampaikan Kesimpulan dia Yang dia mengatakan Bahwa Ya salah satunya Dia mengatakan bahwa Kok muslim ini kok Memaksa-maksakan Menyamanyamakan Ya Nabi Isa itu Yesus Yesus itu Nabi Isa Dia mengatakan Murta itu seperti itu Nah Katanya Kita ini Muslim ini mengabaikan Sejarah Kalau kita mengatakan Bahwa Yesus itu Isa Isa itu Yesus Itu mengabaikan Sejarah Padahal kita berkontok Pada Al-Quran Nah dia katakan bahwa Yang mengatakan bahwa Isa adalah Yesus Itu adalah Isa Itu iman yang mati Nah iman ini kan Yang menyelamatkan kita Kalau ilmu Itu yang menuntun kita Iman yang menyelamatkan kita Nah sekarang Eliyafirabi mengatakan bahwa Iman ini mati Waktu Terdahulu Richard ini saya laporkannya Dia cengar-cengar-cengar aja Cengar-cengar aja Dia menganggap bahwa Loh Yang ngomongan bukan saya Yang ngomong orang lain Bukan saya Dia menganggap bahwa Ketika orang lainnya Mengatakan Dia bisa selamat dari hukum Padahal Saya sudah katakan dulu Turun ada Perkara Pemilik tabloid Dia Menulis disitu Nabi Muhammad ini Terkenalnya nomor sekian Tapi begitu Tabloid itu Dijual Langsung Pak posen kemarah Padahal sebenarnya Survei itu benar Tersesuaian dengan data Tapi dia ditangkap 5 tahun Menjara Kenapa dia 5 tahun menjara Karena Pemilik Tabloid Itu punya kewajiban Melakukan penyuntingan Kalau di podcast Itu dia punya kewajiban Editing Jadi kalau Sanai sudah berbawa Dengan agama Yang kira-kira Bisa menimbulkan perpecahan Dia akan diedit Nah inilah kesalahan Dari dokter Richard Lee Dia menganggap bahwa Apa yang diomongkan orang itu Padahal dia punya kewajiban Dia punya kewajiban Untuk uang editing Nah inilah disini Kita Kita Fokusnya bahwa Richard Lee harus Bukankah Ya koordinator demo tersebut Menginginkan agar Dokter Richard Lee Diproses secara hukum Dan dipenjarakan Walaupun sebetulnya Tuntutan ini Kurang Kurang tepat ya Sahabat Tansila Seharusnya yang dituntut Itu adalah Elia Miron Karena Apa yang disampaikan Oleh Elia Miron Itu diluar dari Sepengetahuan Richard Lee Artinya Richard Lee Tidak Tidak membimbing Si Elia Miron itu Untuk ngomong apa Begitu ya Itu kan jawaban Sepontan Kalaupun Terjadi Lompat pagar Jawaban Elia Miron itu tadi Ya itu adalah Adalah tanggung jawabnya Elia Miron Bukan tanggung jawab Dokter Richard Lee Ya tetapi Semuanya mari kita serahkan Masalah ini Ke proses hukum Percayakan saja Kepada Proses kepolisian Kalau seandainya Dokter Richard Lee Dan si Elia Miron Harus dipolisikan Tetapi sekali lagi Saya hanya mendukung Jika pelaporan kepolisian itu Ditujukan kepada Elia Miron Karena Elia Miron itu Sempat kapan hari Meminta klarifikasi Tentang satu ayat Di dalam Al-Quran itu Itu bukan di podcastnya Dokter Richard Lee Justru itu Dia sampaikan secara monolog Di dalam TikToknya itu Tetapi Ternyata TikToknya sekarang Sudah di takedown Dan Saya belum menemukan lagi TikToknya itu Dan mari kita bersabar Apa yang akan terjadi Selanjutnya Wabilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh